Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang prospek bisnisnya cukup menarik ya karena mereka ini bergerak di bidang perakitan dan juga sampai menciptakan produk jadi sebuah HP ya karena mereka adalah sebuah perusahaan perakitan yang cukup terkenal bahkan HP yang saya pakai untuk mereview video satu ini pun dirakit di sana ya jadi memang saya cukup kenal dengan perusahaan yang satu ini karena pas saya lihat box HP yang saya beli itu perakitnya adalah perusahaan yang satu ini ya namanya juga sama, posisinya juga benar informasinya jadi mari kita bahas perusahaan perakit HP yang satu ini yang direquest oleh teman-teman kita untuk dibahas juga ya nah teman-teman yang request video ini apakah HPnya juga dirakit di sana nah itu kayaknya sih kemungkinan besar di sana sih karena sampai tertarik dengan produsen yang satu ini ya langsung aja kita bahas perusahaan yang satu ini namanya Sat Nusa Persada TBK dengan kode emiten PTSN ya sama seperti yang tadi saya bilang perusahaan ini merakit HP ya saya nggak tahu HP apa aja tapi kalau di dalam website-nya itu ada banyak jenis ya seperti Asus, lalu ada Era Jaya Phone dan juga Xiaomi ya meskipun di websitenya nggak dikatakan Xiaomi tapi saya yakin salah satu portfolio-nya adalah Xiaomi karena saya juga beli HP Xiaomi ya karena terkesan karena memang murah dan speknya juga nggak murahan ya bukan promosi HP ya cuman bila aja bahwa produk Xiaomi juga dirakit di sini juga ya PTSN jadi langsung kita lihat tentang sejarah perusahaan yang satu ini mereka didirikan pada tahun 1990 ya jadi udah bisa dikatakan perusahaannya ada cukup lama klien mereka ada Sony, Panasonic, lalu ada JVC, Kenwood, lalu Epson, TSM, dan sampai Era Jaya juga nah lalu mereka ini memulai usahanya sebagai pemasok papan sekutu cetak ya merakit bagian mekanik dan perakitan komponen elektronik sampai sekarang nah dan juga mereka merupakan menjadi yang pertama dan satu-satunya perusahaan yang terdaftar di Bursa FP Indonesia pada bulan November 2007 ya udah lama banget mereka IPO-nya sampai sekarang mereka juga masih bertahan posisi mereka juga ada di Pulau Batam Indonesia yang sangat dekat dengan Singapura ya jadi Pulau Batam itu merupakan pusat kegiatan beberapa produsen elektronik global seperti Sony, Parasonic, Kenwood, Epson, dan lain-lain dan juga perusahaan ini berada di daerah zona perdagangan bebas jadi dibebaskan dari pajak pertambahan nilai dan pajak ekspor-import untuk produk yang dihasilkan per seruan nah ini tentu saja menambah bunyi-bunyi cuan daripada PTSN ini juga mereka memiliki wilayah kerja 33.000 meter persegi cukup luas dengan 24 jam pemantauan keamanan ya ini wajib sih dengan ratusan CCTV dan penjaga keamanan yang terhati dan juga mereka memiliki fasilitas pembangkit listrik dengan kapasitas 8 MW dan sistem file control profesional ya cukup sesuai standar untuk produksi jadi prospeknya bagaimana? perakitan HP ya saya pikir sih ya cukup oke lah ya karena laba mereka juga cukup ada kalau kita lihat di RT bisnis laba mereka selalu mengalami pertumbuhan ya kalau kita lihat ya sampai di tahun 2022 di update kuartal ketiga tahun 2022 laba mereka juga naik jadi bagus ya tinggal harus tambah kasih dividensi mereka IPO sejak tahun 2007 ya harusnya lebih rajin lagi bagi dividen tapi kayaknya sih gak terlalu rajin sih tapi prospeknya sih oke selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya polsi masyarakatnya 10% ini aman ya lalu ada Abidin Fund dia memegang 66,47% saham perusahaan ini kalau kita lihat disini ini Abidin Fund beritanya sih simpang sior ya ada berita lain gitu tapi kita abaikan aja selanjutnya kita akan lihat laporan keuangnya bagaimana udah update sampai kuartal ketiga ya kita coba lihat PTSN di kuartal ketiga PRnya sih udah sesuai standar sih tapi apakah masuk watchlist premium? belum untuk mata uang peraporan dalam bentuk Dora Amerika kurs konversinya 15.257 rupiah pembelatan satuan jadi kita kalikan 15.000 laba rugi untuk entitas induk sebesar 5,8 juta USD itu berarti sekitar 90 miliar ya 88 miliar rupiah PRnya 8,7 ya masuk watchlist standar dengan kodiquidity 250% kurang nasion kita coba cek aset lancar ini dia 49 juta USD liabilitas jangka pendek 23 juta USD lebih gede ya aset lancarnya 2 kali lipat untuk transaksi harian turn overnya pada hari Jumat kemarin 401 juta rupiah ini belum sampai 1 M ya cuman kalau teman-teman mau investasi ke PTSN ini boleh sih ya karena udah sesuai standar aja paling jangan lupa untuk meragukan diversifikasi dan memakai uang dingin ya nah kalau mau diversifikasi kemana yang sektor perakitan HP sih di dalam watchlist saya sih gak ada ya paling perakitan motor listrik ada Indy dan juga ada Toba kalau gak salah Toba juga ada bikin kendala listrik dengan Gotoh ya Toba kayaknya ada out sih karena valuasinya ada oh ada ada Toba ada ya jadi silahkan dipilih perakitan motor listrik atau handphone listrik silahkan dipilih teman-teman gitu aja pembahasan tentang PTSN perakitan HP sampai produk jadi yang berlokasi di Batam saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati